Intro Hai, ketemu lagi dengan saya, Nermawan Suandi Ini merupakan seri berikutnya mengenai Windows 8 Di sesi sebelumnya, saya sudah membahas mengenai platform terbaru dari Windows 8 Di mana, di sana saya sudah membahas mengenai opportunity-opportunity yang bisa didapatkan oleh teman-teman di developer Nah, untuk sesi kali ini, saya akan membahas mengenai platform karakteristik dari Windows 8 tersebut Sehingga rekan-rekan di developer juga bisa memahami arsitektur dari stack di Windows 8 Kalau kita bicara mengenai language atau API maupun presentation layer yang ada di Windows 8 Kita akan berbicara mengenai low-level platform, yaitu dari sisi Windows Kernel Services Di mana terjadi perbaikan yang cukup signifikan di level kernel Kemudian, kalau kita berbicara stack di atas Windows Kernel Di Windows 8 sudah ada yang namanya Windows Runtime Atau biasanya kita sebutkan sebagai Windows RT Di mana dengan Windows RT itu sudah disediakan API-API Yang dapat digunakan oleh rekan-rekan developer Sehingga bisa mempercepat development atau mempermudah pembuatan di aplikasi di Windows 8 Kalau kita lihat bahwa Windows RT itu sudah menyiapkan beberapa API Terutama di communication dan data Kemudian grafik dan media yang cukup signifikan Dan yang paling utama adalah di application model Nah, on top dari itu, kita bisa membangun aplikasi menggunakan beberapa language Seperti yang saya sudah sebutkan di session sebelumnya Bahwa untuk di Windows 8, kita bisa membangun aplikasi menggunakan skillset Yang saat ini sudah dimiliki oleh rekan-rekan Tanpa harus melakukan konversi programming language yang cukup banyak Cukup mempertahankan skillset yang sudah dimiliki rekan-rekan saat ini Dan kemudian mempelajari tentang API yang sudah disediakan di WinRT Jadi, untuk teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan language C++ Dapat meneruskan membuat aplikasi menggunakan C++ Kemudian untuk teman-teman yang sudah membuat aplikasi dengan C Sharp atau VB.net Bisa diteruskan menggunakan language tersebut Nah, yang menarik adalah Untuk rekan-rekan yang code-uncode kita sebut sebagai scriptcoder Itu nanti di platform terbaru ini Dapat membuat aplikasi menggunakan JavaScript dan HTML secara native Memanggil komponen yang ada di Windows RT Ini perubahan yang cukup signifikan di Windows 8 Di mana kita bisa membuat aplikasi menggunakan HTML Terutama di HTML5 nanti Plus JavaScript dan mengakses langsung ke API native yang ada di Windows 8 Dan seperti yang saya bahas sebelumnya Bahwa di Windows 8 itu kita sudah mengadopsi satu user experience baru Yang kita sebut sebagai Metro UI Nanti saya akan coba lihat Nah, kalau misalkan stack yang tadi Lebih banyak ke aplikasi dibangun dengan Metro style application Sedangkan untuk pembangunan aplikasi di desktop application Itu tidak mengalami perubahan Kecuali yang tadi saya sempat singgung Bahwa teman-teman bisa menggunakan HTML dan JavaScript Untuk bisa mengakses langsung ke API yang ada di Windows 8 secara native Oke, tadi saya sempat singgung mengenai karakteristik di Windows 8 Di mana kita memperkenalkan yang namanya Metro style UI Saya akan perlihatkan maksud dari Metro style UI Yaitu di mana bentuknya mulai mengadopsi style kotak-kotak Kemudian kita bisa touchscreen, kita geser ke kanan, ke kiri Kemudian kalau misalkan kita sudah masuk ke satu aplikasi Misalkan kita flashcard Kita bisa langsung jump ke home-nya Ini aplikasi sebelumnya Atau kita bisa kembali lagi Atau di sini pun juga di Windows 8 itu disediakan kontrak Atau satu interface Di mana teman-teman bisa menggunakan API yang ada di Windows 8 Untuk membuat satu fitur-fitur yang sudah standar Contoh sederhananya adalah search Di mana kita bisa men-search Bisa men-search beberapa data yang ada di tablet ini Itu menggunakan fitur search yang ada di sini Misalkan saya cari visual Ini butuh sign on Sign in ke live ID Jadi kira-kira seperti itu Untuk UI-nya Kemudian yang paling penting nanti adalah Installer yang diproduce dari aplikasi di Windows 8 Atau di Metro style Itu berupa UpX Di mana UpX ini juga bisa digunakan Untuk mendeploy aplikasi yang ada di handheld Nah Di Metro style UI sendiri Yang tadi saya sempat tampilkan adalah Mengenai bentuk tile Kemudian di sini pun juga kita akan bicara Mengenai kontrak Tadi kita sudah bahas Kemudian adalah Berikutnya mengenai view-nya Kita bisa melakukan rotate Bisa melakukan rotate Baik 90 derajat maupun 180 Hingga ke 360 derajat Dia akan mengikuti di mana Kita punya layout Ini dipungkinkan karena memang Di API terbaru di Windows 8 Itu kita sudah mengadopti semua komponen-komponen Seperti accelerator Kemudian juga Apa namanya View layout yang sudah di Customize Oke kita akan lanjut Ke berikutnya bahwa Di sesi sebelumnya Kita sudah membahas mengenai Opportunity di mana Kita bisa melakukan Monetize dari aplikasi yang kita sudah bangun Nah yang paling penting Daripada Dari hal monetize Itu adalah bagaimana kita Bisa memilih Opsi-opsi Bisnis model yang disediakan Di Windows Store Itu sudah disediakan Beberapa bisnis model Seperti misalkan Ad supported Jadi kita bisa membuat Satu Satu panel Yang berisikan Spesifik untuk Iklan-iklan yang Kita Inginkan untuk ditampil Sehingga kita bisa memilih Rekan-rekan atau Kolega kita di Sisi bisnis untuk Membeli space yang kita Setelah Setelah sediakan Dan kita bisa jual Space tersebut Kemudian juga Dari sisi aplikasi Kita juga bisa melakukan Penjualan aplikasi kita Di Windows Store Secara putus Misalkan pada saat Mereka download Kena fee Berapa rupiah Oke Itu dari sisi monetize Kita cukup fleksibel Dan Berikutnya adalah Bagaimana aplikasi itu Kita bisa mendapatkan Atau Menginstall ke lokal kita Kalau tadi kita bicara Mengenai Windows Store Dengan berbagai macam Bisnis model Yang kita bisa Lakukan Di Windows Edge itu Kita ada yang namanya Package Manager Di mana Tugas utama dari Package Manager itu Adalah Melakukan Acquisition Atau Pendeployan Di internal Device yang Kita miliki Nah Dari sisi aplikasi Nah dari sisi aplikasi Itu ada Tiga Hal yang memang Kita harus perhatikan Di mana Di aplikasi itu Yang pertama adalah App Manifest Yaitu Suatu file Yang Selalu terbawa Di aplikasi Gunanya Untuk menampung Semua informasi Yang dibutuhkan Pada saat Kita melakukan Deployment Kemudian Kemudian Di sana juga ada Block Map Yang isinya Tentang Bagaimana Aplikasi itu Dilakukan Bundling Kemudian Ada satu Mekanisme Dimana kita bisa Melakukan Pengecekan Dari File-file Yang Terdapat Di dalam Satu Package Aplikasi kita Dan yang terakhir Adalah Signature Bagaimana kita bisa Memvalidate Dari integrity Masing-masing Package Yang ada Di Aplikasi kita Dan Yang perlu Diperhatikan Kembali Adalah Bagaimana Aplikasi Yang sudah Dibangun Itu bisa Berinteraksi Dengan Di level Kernel Jadi Tadi Di Di awal Saya sudah Sempat Singgung Mengenai Bagaimana Arsitektur Dari Windows 8 Dan Disini Terlihat Bahwa Dari aplikasi Yang kita Bangun Itu kita Sudah Memiliki Interface WinRT API Kemudian Dari WinRT API Dia akan Bertugas Untuk Melakukan Pemanggilan Ke Semua Komponen Yang ada Di OS Seperti Itu Dan Berikutnya Yang Paling Dasar Perlu Diketahui Adalah Bagaimana Proses State Transition Dari Aplikasi Mulai Di Launch Hingga Aplikasi Itu Bisa Berjalan Yang Perlu Diperhatikan Adalah Pada Saat Aplikasi Kita Launch Aplikasi Itu Tidak Dalam Posisi Siap Untuk Digunakan Yang Pertama Kali Dilakukan Oleh OS Yaitu Aplikasi Akan Dibuat Atau Disetting Ke Satu State Yang Namanya Suspend Nah Dari Suspend Ini Kita Harus Buat Code Untuk Memerintahkan Aplikasi Itu Untuk Up Atau Resuming Nah Kalau Misalkan Aplikasi Dalam Satu Periode Tertentu Tidak Tidak Disegera Di Resum Maka Aplikasi Itu Oleh OS Akan Dianggap Sebagai Satu Kondisi Dimana Mungkin Kalau Developer Bilang Hang Sehingga Secara Otomatis Oleh OS Akan Diterminate Seperti Itu Ini Yang Saya Bisa Sampaikan Untuk Sesi Ini Sehingga Teman Teman Punya Gambaran Mengenai Arsitektur Di Windows 8 Dan Bagaimana Kita Mendevelop Aplikasi Di Windows 8 Dan Bagaimana Cara Aplikasi Itu Bekerja Pada Saat Sudah Di Sudah Di Deploy Di Device Kita Saya Rasa Untuk Sesi Ini Cukup Sekian Kita Akan Ketemu Di Sesi Berikutnya Yang Melengkapi Dari Seri Ini Terima Kasih Terima